Jadi di starting five, kalau dulu kan dua pemain asingnya, kalau yang season ini bakal satu Bukan hanya starting five, tapi main seterusnya Iya, boleh, tapi maksudnya di lapangan ya Di lapangan Cuma boleh satu pemain asing aja Lu boleh punya dua pemain asing Tapi yang bermain di lapangan, cuma boleh satu Halo, ketemu lagi Bareng gue, Idan, dua rekan saya Dimas Muari Santun Fredrik Kita ketemu lagi di Main Basket Podcast Live sekarang Live, live, live bukan siaran langsung Maksudnya ketemu di satu tempat Kita tiga-empat tahun terakhir kan selalu online tuh Oke Zoom, nah sekarang ketemu lagi nih Apa kabar lu Mas? Sehat, Alhamdulillah Senang ketemu kalian lagi Ada senang yang lain gak? Alhamdulillah aja lah Alhamdulillah juga ya Boy apa namun boy? Gitu-gitu aja boy Makin hitam kayaknya ya Makin hitam kayaknya ya Golf boy Oh iya Nggak boy Apa, kenapa? Banyak tebing Banyak tebing boy Anu, apa cari sarang burung walet? Yoi Apa, touring, touring Cari walet lebih menghasilkan Lebih menghasilkan Iya, iya, iya Kita, Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk syuting langsung lagi Ketemu sama teman-teman langsung Gak lewat Zoom, gak online Iya Dan Ada bahasan menarik sebenarnya Apa tuh boy? Pada saat kita tayang ini Harusnya itu sudah terjadi Yaitu Pemilihan Pemain asing Penggunaan Pemilihan dan penggunaan pemain asing Di IBL 2022 Oke Sudah bisa dipastikan Menggunakan asing ya? Sudah, sudah Kemarin sudah di draft Total yang akan di draft tuh awalnya tuh adalah 186 pemain asing Wih, banyak Dipilih oleh 16 tim IBL 16 kali 2 berarti cuma 32 32 pemain 146 Tapi gue tuh pengen Ini ada beberapa pemain Pemain asing yang terdaftar ini Sebelumnya sudah bermain Di IBL Oke Tapi juga kita gak tau Yang akhirnya kepilih Siapa aja Kemarin sudah dipilih Karena syutingnya sebelumnya Iya Tapi gue pengen Kita ini ngobrol Hal-hal Yang Mendasar Hal-hal yang mendasar Yang selalu menjadi Topik pembicaraannya Teman-teman Pecinta IBL Oke Apa boy? Apa Pertama nih Pertama Ada satu kubu Ada kubu yang lain Oke Yang satu bilang Tidak perlu pakai pemain asing Oke Yang satu bilang Perlu pemain asing Menurut lu Pem Santun Perlu atau gak kita Pemain asing Di liga kita Di IBL Untuk saat ini Kayaknya Gak perlu sih Kenapa gak perlu? Supaya jam terbangnya Pemain-pemain lokal Lebih tinggi Dan Lebih banyak pemain lokal Yang bisa main Kalau ada pemain asing kan Banyak kemakan sama mereka Dan Sangat banyak Sangat banyak ini loh ya Pemainnya gak main Jadi Mas aku ya belum perlu Atau mungkin Dibuat yang Seperti kita pernah omongin Dibuat dua 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 liga Ada pemain asingnya Berapa bulan Dan anda ada Pemain asing berapa bulan Oke oke Itu kayaknya lebih bijak Kayaknya Tapi secara keseluruhan Lo lebih setuju Tidak usah pakai pemain Untuk saat ini ya Untuk saat ini Gak tau Tiga empat tahun ke depan Iya ya ya Mas Walaupun dengan aturan Oh iya Ada aturan ya Dimas aja yang ceritain Aturannya apa Aturannya Rencananya ya Aturannya Sudah jalan ya Aturannya Jadi di starting five Kalau dulu kan Dua pemain asingnya Kalau yang season ini Bakal satu Bukan hanya starting five Tapi main seterusnya Iya boleh Tapi Maksudnya di lapangan ya Di lapangan Cuma boleh Satu pemain asing aja Lu boleh punya dua pemain asing Tapi yang bermain di lapangan Cuma boleh satu Justru itu yang aku Aneh Kenapa aneh Kenanggung ngapain gitu loh Ngapain Dipasang aja dua-duanya Kenapa Kayak season-season sebelumnya berarti ya Iya dong Tapi bukannya Jangan-jangan Ini mengakomodasi kemauan lu tuh Iya Tadi kan lu bilang Jam terbang lokal jadi berkurang Nah sekarang nih liga nih Mengakomodasi kemauan lu Bukan Karena santun bilang begitu Kita kurangin satu Jadi gini Karena Di Apa ya Di liga kita ini sebenarnya Pemainnya Belum cukup komitif Dengan pemain asing Sebenarnya gak perlu Tapi Diharapkan Tiga-empat tahun ke depan Pemain kita udah naik skillnya Jadi gak apa-apa Dimasukin aja Pemain asing itu Banyak-banyak Ya pemain asing beradu juga Sama pemain lokal Yang Jadi pemain asing Ya seperti Contohnya ya Aku contohnya Pemainan Jawa atau di Jepang Menit playnya berapa Sedikit Sedikit kan Ya kalau bisa dibuat gitu Sama pemain lokal kita Kan keren kan Belum tentu pemain asing Masuk sini bisa Semau-maunya aja menit play Bisa sampai 30 menit 40 menit bahkan Tapi kan Jawa tuh Jawa tuh pemain asing itu apa Pemain asing Pemain asing di Indonesia Lama gak menit playnya Lama Dia disana Sedikit Jadi pemain apa Pemain asing Gak Aneh kan Ya Dulu 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 Jawa tuh Ya Mungkin ya Saingannya disana banyak Nah nanti mungkin yang di Bener kata mas Tapi gini loh Iya skillnya Kita ngomong logikanya ya Kita ambil pemain asing buat apa Buatan kekuatan tim dong ya Tapi kalau Kalau 3 menit bro Kita ngomong fair aja lah Itu samanya gak diperlukan Iya Iya Lohnya tuh Iya Kamu masak Jordan dibuat 3 menit 3 menit aja Jordan ya Ya gak perlu kamu disitu Sudah timnya Iya Loh kita ngomong fair ya Ini ngomong 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 Logika bener loh Tapi kalau dalam kasus Jawa tuh sih emang Menurut gue Gue gak tau alasannya Tapi dia cedera gak sih Enggak ya Enggak Enggak kan Dia sempat main Dia sempat main Satu menit Tiga menit Flex Brex Brex sorry Brex itu Otso Numiika Otso Sulit banget Otso Numi Ya itu timnya Jawa tuh Timnya Jawa tuh Memang katanya memang Tim papan atas Oke Jadi memang sulit sih Bersaing disitu gitu Tapi memang Lalu kenapa Jawa tuh Dipilih kalau misalnya Sulit bersaing Itu pertanyaan memang Iya Bagus Poinnya Santun Bagus Tapi bahwa ada kenyataan lain Bahwa disana juga ada Pemain asing yang dipakai Bener Ada Ya memang seharusnya Begitulah pemain asing Filipina Kepakai semua Seperti Filipina Filipina bukan hanya dipakai Menurut gue Kalau lihat Liga Jepang Bahkan jago gitu Iya dia pemain utamanya Bahkan Key player lah ya Iya betul Key player cocok Lu sendiri gimana Perlu gak pemain asing Indonesia ya Indonesia sekarang kan IBL kan Kita anggaplah Misalnya sekarang Bahwa pemain asing yang datang Adalah Emang jago-jago Setidaknya lebih jago Dari pemain lokal Lu setuju Atau gak ada pemain asing Gini ya Pro kontrasi Jadi gue seneng Pas di bubble itu Asli kan Itu kan pemain Lokal semua kan Gue pernah omongin ini Sama anak-anak Yang masih main ya Sama temen-temen Niem lo boy Oh iya boleh Langsung panas Dia baru ketemu Asal gini nih Jadi Seru pertandingannya Tanpa Pemain asing Tapi Kata anak-anak Kalau ada pemain asing Tim papan Papan bawah Dan tim papan atas Tuh gak terjadi Gak ada itu Papan bawah Papan atas Merata Acap ya Iya Adanya pemain asing Merata Secara permainan Secara liga lah Nantinya Tapi yang juara itu Itu aja juga Cuma Pengalaman gue lah ya Pas bermain di 2020 Itu NS up Peringkat Peringkat Atas Sedangkan Dulu kan Ya di bawah Papan bawah Dan pas di bubble Juga Masih di papan bawah Akhirnya gitu loh Ya itulah pro kontranya Dengan adanya asing Mungkin semua tim nih 16 ya sekarang ya Itu bisa Seru Seru Oke Itu positifnya Kalau tidak ada Pemain asing Nah kelihatan memang Pasti Langsung kelihatan Ya itu aja gitu loh Itu kalau dari gue ya Walaupun dengan aturan yang Cuma satu Oleh bermain di lapangan Justru itu sih Yang Yang Nanggung gitu loh Masukin dua Tapi yang kepake Cuma satu Ya udah masukin Deduanya main Maksudku Kalau kamu Nggak mau pake Nggak usah dipake sekalian Mau pake Pake sekalian Biar adaptasinya pemain terhadap Pemain lawan-lawan asing itu Bagus Improve gitu juga Ya ya Nggak apa-apa Nggak usah dibuat satu Aku Aku malah kalau aku jadi pemain Malah senang Itu pernah terjadi di Setapak Gimana dia Oh Setapak malah Nggak dimain ini bisa Nah main asing itu Karena pelatihnya Coach Gibi Sempat Ya nggak bermain Lumayan menit pelinya Nggak terlalu banyak Iya betul Lokal semua Bisa lokal semua Padahal ada asing dua Betul Nah pernah itu dilakukan Nama Aspa Gitu Gue Gue boleh kasih pendapat Boleh Boleh Ini Gue senangnya nih Dimas sama Santun ini Opininya Obrolannya tuh Lebih kepada Apa namanya Mengembangkan kualitas Pemain-pemain Indonesia Sehingga Mereka berdua punya opini Masing-masing Apakah Perlu atau tidak Ada pemain asing di Indonesia Di Liga Indonesia Di Indonesia Basketball Kalau gue Gue mikir gini Satu Gue merasa Perlu ada pemain asing Tapi bukan Dalam sudut pandang Seperti yang lo bilang tadi Kita Gue rasa kita sepakat Bahwa pemain asing Itu lebih eksplosif ya Lebih eksplosif Lebih agresif Bagaimana Nah Itu menurut gue Bagus buat penonton Banyak slam-dangnya Banyak slam-dangnya Terus juga Selain banyak slam-dangnya Terus yang semakin kesini Kan orang semakin seneng Lihat Aksi Crossover Lawannya jatuh Terus mereka sendiri Kalau ketemu pemain asing Sama-sama ingin membuktikan Sama-sama keras Belum lagi Catatan Rekor-rekor point Kita tahu Oh iya benar ya Iya kan 51 point Berapa 50 point Gitu kan Buat gue itu Jadi hiburan Nah Lalu nih Yang pendapatnya Santun Sama Dimas Gue gak tahu Apakah ini benar terjadi Atau enggak ya Apakah pemain asing itu Keberadaannya Membantu pemain lokal Atau enggak gitu Jadi Gue juga setuju Mas Santun Misalnya gak ada pemain asing Gue jadi seru liganya Jadi seru gitu Tapi kalau misalnya kita bilang Bahwa dengan adanya pemain asing Kualitas pemain lokal Terangkat Itu kejadian gak Itu kejadian gak Kita tanya Dimas yang Yang mengalami Secara Itu kalau gue udah personal ya Namanya udah Pemain pro Harusnya bukannya lagi Si pemain-pemain asing ini Yang Mencari Pemain-pemainnya Untuk ikut dia Harusnya malah Pemain-pemain pro itu Yang tahu Siapa pemain yang pengalaman Pemain yang pro ini Yang harus mencari Misalnya Gimana 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 Jelasin Gue ya Misalnya ada pemain asing Memang jago banget Ya gue nyari dia Bukan pemain asing itu Lagi mengayominya Kita kan udah bermain di pro Harusnya profesionalnya Gue mau lebih hebat dari dia Gue harus belajar dari dia Maksudnya bukan Si pemain asingnya Ayo sini Gue latih lo Gini-gini Gak gitu Kalau profesional Profesional itu udah Kebutuhan lo apa Sebagai pemain Ya lo yang nyamperin Jangan lo yang disamperin Nyamperin siapa? Pemain asingnya Oke Lo maksudnya Dimas ini Konteksnya di timnya mungkin Lati pas berlatih mungkin Iya pas berlatih semua Setiap tim Kalau punya pemain asingnya Udah jago Pemain-pemain kan Maksudnya lo Pemain Indonesia jadi Pengen mengejar Kejagoannya mereka Nah Tetapi Pemain asing ini Kalau secara yang gue tahu Mereka gak Kayak apa ya Kayak Lo adik gue yuk Ikut latihan sama lo Gak gitu Mereka maunya Kita yang nyamperin dia Gitu loh Karena Mereka merasa ya Mereka memang hebat Gue ini pemain asing Disini gitu loh Jadi Secara pemain pro Ya harusnya memang seperti itu Kalau lo memang butuh Skill lo nama naik Lo ya Lo deketin dia Lo minta ajarin dia Lo minta apa yang pernah mereka lakukan Saat latihan di luar sana Lo bisa cari tahu dari dia Bukan mereka yang Mengajak-ngajak kita gitu loh Kalau gue ya Kalau itu menurut lu Dengan adanya pemain asing Kualitas pemain lokal Jadi tambah bagus atau enggak Ada dua boy Ada yang jadi tambah bagus Ada yang enggak Terpuruk Ada yang terpuruk Yang terpuruk apa Yang gak main-main itu terpuruk Jam terbang Apalagi yang posisi Big man Big man rata-rata Bisa takuras Lumayan banyak Minute play-nya Mereka Karena pemain asing Karena mereka Pemain asing diharapkan Ribbon Bawa bola Scoring Mereka semua Termasuk posisi satu Malah hilang tuh Malah hilang Posisi nanggung Yang 2-3-4 Itu mungkin Masih selamat Ada dua Jadi ada dua kemungkinan Kalau gue gini Gue pengen minta Pendapat lo berdua Waktu kita enggak Kalau gue melihat Indikatornya itu adalah Sea Games Waktu kita tidak pakai Pemain asing Kita dapat perak Perak Setelah pakai Pemain asing Ya paling Tetap Naturalisasi ya Pemain asing Pemain asing Ya kan Setelah pemain asing Ya segitu-segitu aja gitu Jadi Kompetisinya maksudnya Oh kompetisinya Oke Jadi memang Menurut gue Enggak terlalu ngefek Enggak terlalu ngefek Ada hal-hal lain Yang perlu Kalau memang tujuan Adalah meningkatkan Kualitas pemain lokal Mungkin ngefek dikit ya Tapi bukan hanya itu Banyak hal lain Yang harus dibenahi Kalau menurut gue Kalau misalnya orang bilang Wah Ini perlu ada Pemain asing Untuk meningkatkan Pemain lokal Gue rasa sih Ada pengaruhnya Tapi kecil Ya itu Seperti yang gue bilang Yang kita harus nyamperin Kadang kan Kalau pemain senior Menyamperin mereka Mereka umurnya Masih mudah-mudah juga kan Pemain asing ini Ya Dan menariknya Emang sebelum Kepilih kemarin itu Beberapa pemain asing Itu rajin tuh DM-dm basket tuh DM basket Tahu mereka Tahu mereka Tahu mereka Wah ini Lagi videoin Lagi latihan Videoin lagi Tanding di game yang mana Mungkin harapannya Supaya mereka bisa Main lagi disini Dan mudah-mudahan Kemarin sudah Kepilih Mudah-mudahan Akhirnya bisa main disini Jadi perlu Gue tegaskan lagi Jadi nanti akan ada Dua pemain asing Ini yang belum diketahui orang Belum kita jelasin Tadi Setiap klub itu Mengeluarkan 4.000 4.000 US dollar Untuk biaya Atau gaji Dari dua pemain ini Total Jadi Juri daftar pemain asing Sudah dipilih itu Ada yang gajinya 1.000 1.500 2.000 3.000 Oh iya Jadi lu harus mengkombinasikan Bagirata Kalau dapat 3.000 3.000 Harga pemain 3.000 Satunya lagi 1.000 Gak bisa 3.000 Sama 2.000 Gak bisa Dua setengah Sama dua setengah Gak bisa Dua setengah Sama 1.500 Pokoknya 2.000 2.000 juga bisa kan 2.000 boleh Oke Oke Nah ada satu Aturan lagi Di IBL itu Tentang IBL itu mengeluarkan Istilah namanya Lokal naturalisasi Lokal naturalisasi Ya sebenarnya Kalau buat gue Ya naturalisasi aja Gitu Naturalisasi aja Gak usah pakai lokal naturalisasi Betul Naturalisasi aja Orang semuanya taunya juga naturalisasi Mereka ini boleh main Jadi IBL menegaskan So boleh main Gitu Sama seperti main asing Boleh main Ya boleh main Tapi Dia masuk ke dalam kategori yang Dua tadi Jadi Asing ya Ya sama aja sebenarnya Jadi asing juga Jadi kalau di timnya sudah ada Naturalisasi Boleh nambah dua Tidak boleh Gak boleh nama satu Berarti Antur doang berarti Gimana sih Boi Ya gitulah Harusnya 21 tetap boleh Boleh Eh gue Gak tau juga Tidak Tapi intinya Intinya Ketika di lapangan Intinya Kali 81 Jadi tidak boleh Satu asing Satu naturalisasi Oh Boleh Kalau sudah ada naturalisasi Ya asing Nggak duduk Dua-duanya Ya Ini untuk di lapangan Kalau misalnya Satu main asing Ya atur asing Nggak boleh main Setuju Nggak setuju Warga negara soalnya Iya lah makanya Sekarang Sekarang gini loh Naturalisasi kita Ada berapa sih Sedikit Enam kalau nggak salah Yang main di Liga ada berapa Dua paling Dua ya Belum tau nanti Belum tau nanti Yang ada Jamar Jamar udah di Dewa United Jamar satu lagi B-Boy B-Boy belum Belum tentu Cuman satu doang Nah Belum tentu ketika Dan Jamar udah pernah Bela Sea Games Oh iya B-Boy juga Iya Bela yang lain Bela apalagi Boy Siaba ya pernah ya Iya Nah Sekarang ngapain lagi Dipertanyakan gitu loh Iya betul Ya mungkin ada tim-tim yang nggak terima Iya Tapi kalau menurutku sih Si kata aja Iya semakin banyak Pemain berkualitas masuk di Di Liga Makin bagus Betul Setuju Bukan jadi Takut-takut ya Nggak itu pasti kepentingan tim Aku yakin Dia Aku yakin Itu nggak mungkin Tapi kalau menurutku Kita-kita ngomong Membangun basket Indonesia ya Semakin banyak Pemain berkualitas di Liga Semakin bagus Betul Gue ini mendukung Santun ya Gue mendukung Santun juga Iya Karena gini Kalau gue begini Karena Ketika ada pemain naturalisasi Taruh lah misalnya dua nih Akhirnya gue ini Ini bukan berarti Mereka pasti menang gitu Buktinya juga Kalah Si Jamar kan kalah Kan tahun lalu Bisa kalah gitu Buktinya Jemarin Jamar Dua Biboy sama Jamar Dua-duanya nggak Nggak masuk final Dua-duanya Jadi nggak usah ditakutin Seharusnya ya Jadi satu asing Satu analisasi Nggak masalah 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 Gue tuh begini Tapi intinya ya Begitulah sih Menurut gue Memang Kalau alasannya Pemain naturalisasinya Tidak Sepadan Sama jumlah klub Ya sulit sih diterima Maksud gue Ya udah main aja lah Sekolah menurut gue ya Tergantung nanti Lu mampu bayar Atau nggak Kalau misalnya ternyata Marcus Bolden mau main Marcus Bolden ternyata Mau gitu main-main di IBL Nggak masalah Tapi bukan harus Nunggu dulu nggak ya Apanya Ini naturalisasinya Harus nunggu dulu Berapa tahun dulu nggak Udah bisa Bolden kan udah 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 langsung Udah bisa Udah Udah Pancasila dia Waduh Ya udah namanya Udah Gue setujinya sih itu Kalau udah dinaturalisasinya Dia udah warga Indonesia Gitu loh Mau dipermasalahin apa lagi Udah capek loh Kayak gitu Harusnya begitu Iya makanya Jadi Apa lagi yang mau dipalas Mau bilang Ini ngomong aja langsung ya Mau bilang Jamar tuh Mau main asing ya Nggak Dia orang Indonesia Betul Ketika dia sudah disumpah Iya udahlah Udah dikeluarin di media Gitu Gue sih takut Nanti ini keliatannya Seperti diskriminasi ya Iya lah Diskriminasi Kan sama WNI juga gitu Iya kan Kan WNI udah Iya iya Terus kenapa Apa bedanya nih Lu Sama Jamar Sama Bolden Sama B-Boy Sama B-Boy Sama Lester Prosper Sama-sama WNI udah Sama Jaren Kram Jaren Kram Belum kayaknya Jaren Kram tuh punya KTP katanya Kalau KTP kan berarti Warga negara Indonesia Asing boleh punya KTP Asing boleh punya KTP Ada KTP asing Ada-ada Katanya KTP ada Tapi Kita belum telisik Apakah Sudah punya paspor Atau belum Lalu Kemudian Apalagi nih Ini nih Yang gue mau Gue tanya sama Lu semua Ini kan ada beberapa nama Yang Jaren Kram ya ada nih Jaren Kram Ada Jaren Kram Lama kita punya listnya Kita punya daftarnya Nama-nama yang Tahun lalu Dan musim-musim sebelumnya Itu Sudah Pernah tampil Di IBL Tapi gue gak mau nanya Misalnya yang sekarang Siapa yang menurut lu keren Atau cocok gak sama klubnya Gue mau nanya Ini aja Dari selama kita IBL ini Pake pemain asing Siapa menurut lu berdua Yang paling berkesan Maksud lu Maksud gue Buat lu berkesan Entah Ketika lu sempet main Atau Itu keren ketika Dia sama timnya Ya kayak gitu lah Tangkep lah Siapa tuan Pemain asing tuan Savon Goodman Savon Goodman Timatnya dia Itu paling gana Semuanya Tapi gak keren Pas sama dia Ya mungkin ada sesuatu Dan lain hal Sakit mungkin Menurut gue dia Pemain yang Ya keren Tinggi-tinggi Gak tinggi banget Cuman 197 Oh ya dipatesin 2 meter Iya Oh iya pemain Asing ya Ya Cuman 197 Bisa main 3 kayaknya ya Bisa main 3 Dia punya Apa Power Power Lompatan tinggi Defense bagus Kalau dia lagi niat Kayaknya bagus Kalau lagi niat Gak tau Kadang sakit kan gak niat Emang pernah dia gak niat Enggak sih Gue Enggak niat aja Cuma yang Seri Surabaya lah Dia cedera Waktu itu main sama gue Pas dia lawan Kenapa dia cedera Dia kayaknya Berantem di latihan ya Enggak lah Lagu lawan prawira itu Katanya berantem di latihan ya Berantem di latihan ya Enggak sih Trestok aja Trestok Biasa kan Trestok Cerita dikit Gimana kalau misalnya Latihan sama pemain asing Gimana Trestok sama siapa Mau pemain lokal Enggak juga Kadang sama Jamar juga Trestok Oh iya iya Lokal kan Jamar Oh iya 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 bisa juga Nah Ada kejadian lucu sih Waktu gue latihan sama Mereka ini Waktu gue di Lov3 ya Jadi itu kan Coach sebenarnya Dalam sebuah tim Nyari Lima terbaik lah Buat nanti Jadi lagi scrimmage Si Coach Saputra Coach Saputra Misterius nih siapa Coach Saputra Nama Mas Andika Jadi misalnya Lu berdua lawan gue ya Pas mau masuk Quarter kedua Ditukar Gue jadi lawan Teman Idan Kita lawan Santun Sampuan marah Gak mau dilepas Coach Biarin aja tim ini Walaupun kalah Sampai nanti Squatter 4 Mau 2 kali main Mau 4 kali main Jangan ditukar-tukar Jadi misalnya Dia gak senang Dia menang nih Terus jadi Tukar ke lu Lu yang kalah Nanti lu akhirnya kalah Dia gak mau Oh dia gak suka Nah berarti kan positifnya Segitulah Dalam latihan aja Mereka udah gak mau kalah Oke Jadi baik lah Maksudnya buat Di latihan Kan semua yang kita lakukan Di latihan Bakal terjadi pertandingan Betul-betul Nah itu yang Yang makanya gue Tadi bilang Kenapa pemain asing itu Bisa Membangkitkan pemain lokal Ya itu Karena Semangat nih ya Semangat mereka Cara mereka Kayaknya memang Basket disana Memang penuh Apa ya Kayak kerja keras Memang harus Kesaingannya ketat Iya Karena kesayangannya ketat Dia yang lakukan itu Gitu sih kalau gue Oke Balik lagi ke pertanyaan tadi Selama pemain Ada pemain asing Siapa Yang paling keren Menurut lu Dan berkesan buat lu Gue gak karena satu tim ya Kembali lagi ya Tapi memang gue Takjub ngeliat dia Dari semuanya Si Mike itu loh Mike Kolawole Kolawole Iya Gue takjub Dengan salary capnya Segitu kan Itu Bayarnya berapa dia Seribu ya Seribu Awal datang Gue juga Underestimate Ngeliat dia Ah ini Ngedang-ngedang doang Biasa kan gitu kan Kalau kita liat Pemain asing kan Selama-kelamaan Latihan-latihan Kok ini Sekali dribble Pull up Masuk terus Nembak Masuk terus Segala macem Dan Ya terbukti Memang dengan bayarannya Segitu Kelasnya ya Masih ngelawan Buat semua pemain asing Yang saat itu ya Maksud gue Mungkin karena terjun disitu ya Karena gue yang kayak Mas Antun mungkin ngeliat Cuma seorang good man Gue ngeliat si Kolawole langsung Selama gue liat Sebelum-belumnya pemain asing Yang gue liat Sebelum mic ya Dior Dior Lohon Iya Sekarang gue liat mic Gue masih Kau mic si Mike Kolawole ini Karena Ya gue dari awal Ngeliat dia underestimate sih Oke Tapi dia akhirnya ngebuktiin Ya salah satu yang terbaik Di love race saat itu gitu Lu boy Gue sih Yang lu sebutin terakhir itu Dior ya Dior Dior Lohon Selalu ada ya Selalu ada ya Selalu ada ya Setiap season Ibil Selalu ada dia pasti Nggak mungkin nggak ada yang ngambil gitu Nah nggak tau sekarang nih Iya makanya Lohon tuh buat gue Terlepas Apa ya Bertenaga banget Iya Nggak ada yang bisa pegang Lohon Kalau udah di postplay udah lah Iya 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 Dia sudah di postplay udah Apa ya Dia udah di postplay Atau dia Dia bikin screen Jadi Buka ruang Buat sekali Buka ruang Situasi Buat situasi Buat situasi Dia nembak 3 point Tapi yang paling gue suka dari Lohon adalah Memang dia Sangat tau Kelebihan dia yaitu power Power dia tuh Wah kalau di bawah tuh siapa ya gitu Dia mau pemain sesama pemain asing Apalagi lokal gitu Lu mental ya sama dia Dan terus Gue juga beberapa kali ngobrol sama Dior Seperti yang lu bilang tadi Nggak mau kalah Iya bener Nggak mau kalah Jadi bahkan dia Bukan dia MVP waktu itu Siapa yang MVP Dia kesel banget Karena bukan gue Dan gue waktu itu setuju Selesai dia yang jadi MVP Lu nggak ada yang bisa pegang Jadi Apa namanya Dia tau betul bahwa basket itu juga masalah power Baik pemain kecil Bukan pemain besar Padahal dia nggak terlalu tinggi banget ya Tenggi banget Sampai 2 meter kayaknya dia 197-198 Siapa namanya Dior loan Coba lanjut boy Lanjut boy Kalau lihat Postur kan agak-agak bulat Tapi gepal 196 196 Tapi lompatnya tinggi loh Lompatnya tinggi Dia selenggang Dia kuat ngangkat badannya Maksudnya gini loh Aku bilang lompat tinggi Karena apa Karena dia bisa melakukan Spin langsung dunk Bisa dia Barti kan dia atletis juga Iya dia Kalau dia tutup screen gitu Screen Mau pick gitu Dia bisa keluar Terus siang-siang Ini terus di nembak 3 poin Bisa nembak dia Nembak 3 poin tuh ngeri dia Iya betul-betul Confidence ya Iya Iya Masuk gitu Gue inget pas final Dia sama Jamar waktu itu Satria muda ya Satria muda ya Itu buat gue Dan jamar waktu itu Luar biasa ya Jamar MV final ya Iya Satu lagi sebenarnya Gue pengen ngasih Sebut pemain Jerry Jacobs Coba Jerry Jacobs Belum pernah juara aja ya Belum pernah juara Belum pernah ya Iya kan Nggak ada juara kan Nggak ada Nggak ada Kalau keliru Soalnya kita sekolah-lupa Sekarang Nggak ada Kayaknya sih Nggak ada Bener ya Oh juara Waktu turnamen di Surabaya Ada Apa Turnamen Turnamen Fasilation man Ah gitu-gitu Cuman memang Seharusnya pemain-pemain Tapi memang sulit ya Dia bisa jadi Fasilitator temen-temennya Tapi kayaknya Nggak terjadi Lebih banyak dia Main sendiri Gitu Kalau David Segers Gimana lu Baru mau ngomongin David Segers Iya itu Aku berkesan juga Lihat dia Pemain yang Nggak terlalu tinggi Paling sedimas Di tingginya Cuman dia Lincah Bisa ngatur tim Tough Kalau lagi nggak males ya Kenapa sih Dari tadi ngomongnya gitu Tadi Savon Kalau dia nggak mau mutat Karena gini Aku melihat Karena aku sering nonton Mereka main Kalau mereka lagi niat Jago Jago nih orang Nisya Sandainya Aku mau point Dia buat situasi Point Kan kelihatan ya Kalau niat Nah Kalau lagi mungkin Enak badan Ya kurang Kurang bagus Tapi kalau dia niat Bagus Bagus Dan dia Termasuk Aku kadang-kadang Melihat mereka latihan David Seeger juga Bisa mengangkat Tim-tim anak-anak muda ini Buat lebih baik Gitu dia Ngajarin-ngajarin Nganjarin Betul David Seeger itu Salah satu pemain Yang pernah main di Indonesia Dan sebenarnya Kualitasnya itu cukup Cukup beken Sebenarnya Khususnya di 3x3 ya Dia pernah mewakili Timnas Amerika Serikat Terus Dia main di 3x3 nya NBA NBA sempet bikin 3x3 Waktu All Star Dia main di sana Jadi Dia mewakili Harlem Kalau gak salah Mewakili salah satu Kota di New York Sering tampil di Viba Viba 3x3 World Master Itu Seeger ya Kalau gue nih Mau nambahin ini Mas Antun tuh pernah Gue lupa di episode mana ya Yang gue takutkan Pemain-pemain asing Yang sudah pernah bermain Di Indonesia adalah Mereka mengikutin Karakter kita Bisa gitu Oh iya Bisa Enggak itu yang gue takutkan Gue pengennya Semua pemain asing Oh ini siapa Bukan pemain asing Yang ikut turun Kualitasnya Iya makanya Yang maksud gue Yang gue inginkan Pemain asing itu Bawalah karakter mereka Hidup di sana Kesini Jangan kamu akhirnya Mengikutin Karakter pemain-pemain kita Yang gue mau adalah Pemain kita yang ikutin Karakter dia Karena udah terbukti kan Basket Mas Antun juga bilang Basket Di dunia siapa sih juaranya Amerika Udah gitu loh Itu yang gue takutkan Pemain-pemain yang Udah pernah Main di Indonesia Balik kesini lagi Masih dengan Ngikutin kita gitu Gue gak mau gitu loh Gue maunya Pemain kita-kita ini Karakternya yang ikutin mereka Yang tough Yang kerja keras Gak mau kalah Terbukti kan lor Udah ngomong kayak begitu Gue ngomongnya itu Jangan sampe lu yang Ngikut-ngikut kita Jadi mas Antun juga pernah bilang Pemain yang tadinya tough Gara-gara ikutnya Jadi lembek mainnya Kan gak Ngapain gitu loh Kalau lu memang udah Standard disana seperti itu Ya sampe sini segitu juga Kita yang mau ngikutin lu Segala yang baiknya ya Tapi ya Gue tuh sampe berpikir begini mas Kalau ketika ada pemain asingnya Di Di IBL Terus di club nih Terus di club Gue kadang berpikir Kayak lu bilang Yang paling jago siapa sih Amerika lah NBA Amerika gitu Nah Perlu gak kita nih Sebagai pemain lokal Mengakui bahwa Lu yang paling jago gitu Dibayar mungkin Lebih mahal daripada Lokal Karena bisa jadi Lokal ada yang dibayar Lebih mahal daripada mereka Oh iya bisa jadi Perlu gak gitu Pemain lokal Mumpung ada asing Itu dateng aja langsung Keperan gitu Eh Kekurangan gue apa Kita kan udah latihan Seminggu Dua minggu Atau sebulan gitu Lu liat semua pemain Kasih masukan dong Ke gue gitu Ada yang gitu Atau perlu gak melakukan itu Pemain-pemain lokal Kalau gue sih perlu ya Cuma gak tau ada apa enggak Oke Karena kembali Kalau saat gue main aja Tapi gue kadang gak nyamperin mereka Karena gue ngerasa Gue senior Ini secara pribadi Gue ngomong ya Karena gue ngerasa gue senior Gue pikir mereka Udah di atas gue Ternyata enggak gitu loh Mereka tuh masih Di bawah-bawah gue Umurnya Mungkin gak Satu posisi juga kali ya Karena si Savon Posisi-nya segitu Si Kolawole Posisi 2-3 Oh paling gue nanya Ke Irvin lah Iya Gue sempet nanya-nanya juga Kita harus seperti apa Sampai Savon tuh Pernah ngomong ke gue Setelah Seri-seri keberapa gitu ya Apa dia bilang Gue mau setiap lo main Gue mau loop poin di atas 10 Pokoknya Savon bilang gitu Savon bilang gitu ke gue Kenapa dia bilang gitu ya Gak tau makanya gue Ya mungkin pernah Lihat video gue Kali dulu-dulunya Akhirnya dibilang seperti itu Oh iya gak apa-apa Kalau lo kasih bolanya Gue siap juga gitu kan Ya Jarang lah Intinya gue jarang bertanya Tapi Gue nanya ke Irvin Karena satu posisi Itu yang gue lakukan Perlu gak tuan-tuan Kita Ya beneran belajar aja Mumpungan ada pemain asing gitu Kalau memang belum bisa Ya harus lah Kalau aku bukan perlu lagi Harus lah Jadi Apa Basketball ini kan Tentang belajar Bermain lebih baik Nah semua yang baik kita Kita tampung lah Dapat Pelatih asing Yang baik kita tampung Yang Kayaknya banyak yang baiknya sih Cuman masalahnya kan Basketball ini Ada masalah disiplin boy Disiplinnya itu yang mungkin Pemain lokal kita Kurang menghayati Maksudnya Pemain lokal kita gak disiplin Maksudnya Maksudnya ketekunannya itu kurang Oke Maksudnya gini loh Iya oke Aku Loh ini aku gak dipakai Di berapa game Oh kekuranganku ini Kuranganku ini Ya kamu Extra aja Iya Extra aja loh Kalau kamu Dengan pengulangan Merasa bisa lebih baik Ya ulangin aja terus Ya kan boy Ya kan gitu Ya setuju Setuju Tapi mungkin masalah gajinya aja Tuan sedikit Jadi males dia Nambah Loh kan Kita kan dibayar Karena skill kita Oke Skill kita meningkat Orang kan gak buta juga Ngeliat kita Yang menerbang juga kayaknya sih Ya iya Jadi mereka Lakukan pengorbanan Deluan aja dulu gitu ya Contohnya Gary Patton Gary Patton 2 The second Anahnya Anahnya Gary Patton Warrior ya Warrior Bolak balik Masuk ke J League Masuk NBA Team reserve Reverse Bolak balik Udah berapa game terakhir Dipercaya Sama Sama Steve Kerr Tinggal 7 detik Dimainkan gak apa-apa Dia lakukan yang terbaik Tapi kan lama-lama kan Pelatih gak buta Keliatan ya Oh ini orang ini Bagus Improve segala macem Naik menit play Jadi 10 menit Naik jadi 17 menit Kan gitu boy Jangan patah arang Wah kita Cuman punya alasan Gajiku gak besar Loh Ya mau bayar kamu besar Siapa Kalau kamu skill-miss Gitu-gitu aja Ya kan gitu boy Kadang-kadang gak mudeng Gitu loh Logikanya kan Simple-se-simple itu Ya itulah Kalau lokal kita ya Hardianus lah yang buktikan itu Ya Hardianus gimana Hardianus Dulu Dari Mubah Hang Tua ya Ya Ini orang lama banget Masih nyebut Mubah Hang Tua Jadi cadangan Cadangannya masih Cadangannya Robit masih Banget dia ke hotel gue Cerita sama senior dan junior Ya sekarang terbukti gitu loh Lu udah reserve semuanya gitu Lu udah terima semuanya Masalah apa Pemain nomor satu Lu udah di timnas sekarang Sudah ya Setiap ada timnas ada lu sekarang Juara udah berapa kali Ya itu memang terbuktinya gitu Ya lu kerja keras dulu lah Iya harus kerja keras Hasilnya ada gitu Gak bohong lah Kalau kerja keras Ya 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 Sip 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 Oh Diberingatkan kita Mungkin Mungkin anu boy Ngomongin beradaan Jawa Tau ya Beradaan Jawa Tau Balik lagi nih Nanti Mungkin Jawa Tau sama Hardianus Biar banyak Mungkin pemain Pemain asing Memain asing yang lebih Yang tidak lebih baik Dari pemain lokal Itu cuma di NBA Sama di Australia dan Eropa mungkin Oke Selebihnya Biasanya kan Kalau Indonesia kan Pemain asingnya kan Yang jadi tumpuannya Oh iya Oke 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 Kalau di Liga NBA Liga Eropa Belum tentu Belum tentu pasti Ya itu pasti kalau NBA mah Liga Adalah Australia NBL Australia Itu Pemain lokalnya Bisa lebih jago Kecuali Cina ya Cina Pemain asingnya kan Rata-rata pemain NBA kan Oh iya Pasti jago-jago Ya kalau Jepang Ya masih sosok sebenarnya Kayak Indonesia aja Mungkin kurasa ya Iya rasa gue Gue kalau Lihat Liga Jepang ya Baik nonton cuplikannya Maupun nonton Langsung beberapa gamenya gitu Gue rasa Bisa Pemain kita main disana gitu Tinggal mungkin ya Bagaimana Agar sampai kesana gitu Tapi juga mungkin Kenapa tidak terpilih Karena ada beberapa yang mencoba Mungkin juga memang Kualitasnya belum ada disana Tapi Bisa jadi skill Karena betul Skill Kalau gue sih berpikir begini Misalnya dalam kasus Jawa itu Sebelum kita akhiri ya Kalau pemain-pemain kita Nanti ada yang kepilih Entah di Liga Jepang Kelas 1 Yang B1 Atau B2 Kelas 2 Yang penting udah ada disana Karena Di basket itu sebenarnya Bukan hanya dia main Berapa menit di lapangan Tapi ada kulturnya di belakang Ada temen gue Dari anak sepak bola Dia bilang begini Pemain kita Kalau sudah main di luar Balik sini Dia gak main Minute playnya kecil Atau dia gak dimainin Satu musim gak dimainin Cuma berapa kali game gitu Balik-balik Beda banget Karena apa Dilatihan dia Latihannya beda Betul Itu Jadi Mudah-mudahan ada yang mau ngejar itunya Jadi nanti Siapa tau nanti setelah Musim kedua Atau musim ketiga Bisa tambah bagus gitu Entah dia main dulu tim yang jelek Tim yang papan bawah Misalnya di luar negeri Atau dimana Tapi ketika latihan Kayaknya Latihannya berbeda Sehingga Kalau gue tulis di Instagram Berapa waktu yang lalu tuh Kalau udah main di luar Walaupun jarang dipake Lu main KBL Pasti pake lah Pasti lah Sip Makasih Tuan Terima kasih Tadi kita udah diingetin sama Shot clock alarm Udah habis Jadi kita harus tutup Itu dari gue Sekian dari gue Idan Dimas Santun Dimas lagi yang menutupnya Seperti biasa Mana yang mana nih Yang mana nih Yang ini oke Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast Yang tayang setiap hari Jumat Jam 4 sore Share juga videonya Ke teman-teman kalian Terus komen Apa yang perlu kalian komen aja Yang gak perlu gak usah Dukung pemain asing kalian Sampai jumpa Bye Bye